Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Syah Aziz. Oke, di video kita kali ini kita akan melakukan serangan di Town Hall level 14 ya. Dengan menggunakan pasukan yang sudah tidak asing lagi, yaitu pasukan darat antara Golem dan juga Witch. Atau yang sering kita sebut dengan sebutan Go Witch ya. Di sini kita akan melakukan serangan hanya di Liga Legenda ya guys, tidak ada di Clan War. Tetapi jangan salah ya, Liga Legenda ini lebih sulit daripada Clan War ya. Karena kita tidak bisa memilih pasukan, memilih base dari musuh ya maksudnya di sini. Model seperti apa yang akan kita serang ya guys. Oke, sebelum mencetuk videonya, kita akan masuk dulu ke persiapan pasukan kita. Dan juga strategi yang akan kita gunakan di serangan kita kali ini ya guys. Oke guys, di sini kita memakai 3 Golem, 15 Witch. Dan sisanya ada 3 Super Wallbreaker dan ada 1 Hunter ya. Untuk sepelnya 5 sepel petir, 1 sepel gempa, 1 sepel S, 1 sepel jam, 1 sepel amarah ya. Dan di sini untuk bantuannya kita meminta mesin pengepungan pendobrak tempo ya guys. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita memakai pendobrak tempo ya di serangan kita kali ini. Dan isi CC-nya ada 2 Wallbreaker, 1 Giant, 2 Yeti dan sepelnya 2 sepel S dan juga 1 sepel racun ya guys. Jadi seperti itu ya, susunan pasukan yang akan kita pakai di serangan kita menggunakan Go Witch ini ya guys. Oke, kita langsung aja ke strategi di serangan kita yang pertama ya guys. Oke guys, jadi seperti ini ya base dari musuh di serangan kita yang pertama. Ini base yang sangat sulit jika kita menggunakan Go Witch ya guys. Di mana ini sudah Town Hall level 14 yang sudah semi-max kurang sedikit ini ya. Di sini kita nanti akan hancurkan di Inferno Tower yang di arah jam 6 yang di dekat Town Hall ini. Kenapa kita ambil yang itu? Karena ini yang dekat dengan Town Hall agar tidak menumpuh nanti ya serangan dari senjata-senjata musuh. Jika pasukan kita sudah dekat dengan Town Hall dari musuh ya guys. Jadi seperti itu ya alasannya. Dan nanti kita akan menyerang dari arah jam 12 menggunakan Golem dan juga Width-nya dari arah jam 12. Kita turunkan di sana. Lalu dari arah jam 9 Width-nya. Kalau pesisir ini sudah rata, kita akan turunkan Barking, Queen dan juga seluruh pasien kita. Tapi kita tidak menurunkan mesin pengepungan yang dulu ya. Kenapa demikian? Karena agar mesin pengepungan kita ini tidak berhenti di tengah jalan guys. Karena masih banyak senjata-senjata yang sangat, demikiannya sangat tinggi kepada pasien kita. Ditakutkan nanti mesin pengepungan kita tidak sampai ke arah Town Hall dari musuh ya. Dan kenapa kita, alasan kita memakai pendoklat tembok, bukan pelontar kayu. Alasan di sini adalah karena pendoklat tembok ini memiliki nyawa yang stabil ya. Tidak berhasur-hasur habis dan juga hancur. Sedangkan lock launcher itu atau pelontar kayu, dia nyawanya bisa berhasur-hasur habis ya guys. Jadi itu adalah alasan kenapa kita memakai mesin pengepungan yaitu pendoklat tembok ya guys. Oke, kita akan lanjut ke serangan kita yang pertama ya guys. Oke guys, kita sudah ada di serangan kita yang pertama seperti ini. Seperti strategi kita nanti tadi ya, kita hancurkan dulu satu internal tower ini ya guys. Yang menggunakan 4 spell petir dan 1 spell petai. Kalau bisa ya harus cepat ini ya, menurunkan spell petir, 4 spell petir, 5 spell petir, dan 1 spell gempa nya. Kenapa demikian? Agar tidak keburu diperbagi oleh para tukang yang dekat dengan penggunaan yang kita hancurkan. Kita hancurkan seperti ini sebelumnya, di arah 16 dan juga arah 16 dan juga arah 16 ya. Oke, para rakingnya kita turunkan kuwing, kemudian luar ke... Kita masukkan super wall picker, oke, telah hancur. Tembok-temboknya kita turunkan lagi super wall picker. Tidak kita turunkan dulu ya, mesin pengepungan baru kita turunkan mesin pengepungan. Kalau bangunan-bangunan di depan kita hancur ya. Agar mesin pengepungan ini bisa sampai ke stone hole dengan selamat. Kita terputus di tengah jalan ya. Kita turunkan juga jawa royal dari arah 16 tadi ya. Nah, kali ini caranya dengan membagukan inter-power speaker. Seperti ini, lihat banyak sekali yang menyerang, senjata yang menyerang mesin pengepungan kita. Seperti ini guys, kita sempel sampai sini, setiapnya tidak sampai ke arah pengepungan. Ya, ini hancur di tengah jalan ya. Apalagi tadi kita menggunakan mesin pengepungan, yaitu pelontar kayu sudah di tengah jalan. Dari tadi sudah hancur. Ini, tentu saja ini kita memakai pendoprak tembok. Jadi mesin pengepungannya masih bisa selamat. Setelah setidaknya sudah didekat dengan stone hole dan tutup. Oke. Pada isi cc, kita lupa masih belum. Tadi sudah menggunakan tegel ratunnya. Kita lupa bahwa masih ada isi cc dari musuh ada super minion ini. Dan juga, switch aja ya. Oke, kita lupa ke Queen. Masih belum dikelihatkan tegel ratunnya. Kita masih sabar. Dan untuk menghabisi base ini. Ini level 14 yang sangat kulit nih guys. Kita tinggal kebangunan defense dari musuh, yaitu POM Tower. Tinggal satu lagi POM Tower. Kita akan memenangkan pertandingan ini di League League League. Oke. Kita menang. Dan pertain tiga pincang. Di serangan kita yang pertama ini di League League. Jadi kan, model base yang menurut saya sangat sulit ini. Untuk dikatukan dengan membutuhkan pasukan Gowiz ya. Oke, kita lanjut aja ke serangan kita yang kedua. Ada di League 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 lagi ya guys. Oke guys. Jadi seperti ini model base di musuh di serangan kita yang kedua. Ini melawan tahun 14 yang sudah maksimal ini ya. Level dari device-device-nya. Tetapi ini model base-nya terbilang cukup mudah nih guys. Meskipun mudah, tapi kita belum cukup bisa meratakan base ini. Karena defense-defense-nya yang sudah maksimal ya. Oke, disini rencana kita nanti adalah menghadirkan satu Inverial Tower yang multiple ini ya guys. Kita juga dengan teman hasil ini. Dan nanti kita akan mulai menyerang dari arah kiri bawah. Dengan menggunakan Golem dan juga Wid-nya yang kita punya. Tapi nanti sebelum masuk ke agar yang dilapis kedua ini. Sudah lapis pertama kita akan hancurkan dulu dengan Super World Trigger. Nah, nanti kita susul dengan pasukan Golem dan juga Wid-nya kita. Disusul dengan King, Queen dan juga Green Warden. Sedangkan Jawa Royal nanti kita turunkan sesuai dengan Sikon dari pasukan kita yang membutuhkan bantuan dari serangan Jawa Royal kita ya guys. Oke, jadi seperti itu ya strategi yang akan kita gunakan di serangan kita. Yang kedua ini di Liga Legenda ya guys. Oke, kita saja ke arena pertempurannya guys. Oke guys, kita sudah ada di serangan kita yang kedua. Seperti inilah Base Budu yang akan kita serang di serangan kita yang kedua ya. Ini melawan Clan dari Italia ini kelihatannya. Dengan judulnya Swat Italia ini ya. Oke, kita sudah hancurkan satu Inverial Tower yang multiple ya tadi guys. Kita turunkan Wid-nya tiada yang 9 dan juga ke arah C-6. Lalu Super World Trigger. Super World Trigger lagi. UB Super World Triggernya ada yang gagal tadi ya. Ke arah Super World Trigger. Tempok dari Budu. Lagi Super World Trigger. Oke, telah hancur. Aturkan Super World Trigger ke sana semuanya. Oke, mesin pengepungan. Ini parking yang kita kuing dan warden jangan lupa. Dan basing beli penutup di sana. Kita sepel S-satah ya guys. Satu-satah Royal dari arah Jambutu yang membantu pasukan di kita yang di arah Jambutam. Di sana berantapan dengan parking dan juga dan warden, altar dan warden dari Mubut. Yang ketiga jangan sampai kita lupakan. Kita sepel awal dekat Tonehole dari Mubut. Dan juga sepel sambil dekat Tonehole sana guys. Ada Queen dari Mubut. Tawal dari Mubut. Kita skill dengan warnanya untuk pelindungi pas. Dan pasang kita. Wuh, skill ini atau wadah-wadah. Sudah aktif ya. Yang besar kita sepel rancun. Aturk ini dari Mubut. Karena tidak ada isi cc dari Mubut. Ternyata ini meskipun ini ada di Liga Legenda guys. Kita masih belum skill parkingnya. Oke, skill dari parking. Dan juga kita masih punya skill dari altar game yang masih belum kita gunakan ya bosku. Oke. Jawa Royalnya mati masih. Kita masih startup dulu ya. Kita masih mempunyai judusan angka terakhir. Yaitu altar game kita. Oke, altar game kita masih belum skill ini. Kita gunakan kalau juga dalam keadaan kondisi altar game-nya sekarat ya. Oke, ternyata masih bisa rata ini. Nah, kita tidak bisa rata ya. Meningkat hanya tinggal altar game saja. Dan juga skill-nya yang tersisa ya. Dari ini kita oke rata guys. Di serangan kita yang kedua di Liga Legenda ini ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini di serangan menggunakan pasukan Bow Witch ya. Di Town Hall level 14. Semoga video tadi bermanfaat baik kalian dan juga menikmati kalian tentunya. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.